Hai semua milenial, kembali lagi sama Killen dan kali ini di Ngobrol Asyik Hari ini Agen Media sudah kedatangan tamu istimewa, si Lilina sendiri kan ya Ada pemain film Cinta Itu Buta, selamat datang untuk Mas Dodet Mulyanto Yeay seru sekali Ini ada 20 ribu penonton datang ke studio hari ini Mas apa kabar? Baik gak nih? Aku sangat semangat nih Semangat? Agak lelah ya Gak semangat aku Semangat, karena kemarin kan katanya habis premier Yoi Ini aku tuh gepo banget loh Mas Hari ini kita mau nanya-nanya tentang film Cinta Itu Buta Tadi aku sempat nonton trailernya, lucu banget, entertaining banget terus dramanya dapet gitu Terus seneng banget bisa ketemu Mas Dodet hari ini Makasih loh ya Hafif Iya aku sampai lihat film itu aku sampai nangis melihat diriku sendiri Prosesnya lama ya katanya, berapa lama Mas? 26 hari lah Tadi katanya setahun Oh enggak, syutingnya 26 hari Kemudian kita Dari produksi sampai tayangnya itu satu tahun Kalau gitu ceritain lu dong karakternya di film Cinta Itu Buta itu sebagai apa sih? Disana nama aku sebagai Nick 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 Cowok yang enerjik, gantem, sporty Hasilnya sporty nggak? Cowok gym banget ya kan Yang ke Korea Kemudian terus Dapet Tinggal di Korea Tinggal di Korea Kerja Orang Indonesia ya Orang Indonesia Yang Merasakan kehampaan Cinta Disakitin cewek Cinta Itu Buta itu filmnya tentang apa sih? Kalau misalnya sebab milenial orang yang tahu Eh Eh Keren Filmnya tentang Cara Cowok Jelek Mendapatkan cowok cantik Habis nonton film ini Cowok-cowok ganteng ku nyesel Kan katanya gitu Yang enggak penting muka Yang penting lucu Yang penting menyenangkan Yang penting kaya sih Hahaha Ya sih bener sih Shootingnya itu di Korea Itu gimana aja Mas koreanya Di Busan Busan itu Dari Seoul Kalau naik Kereta cepet itu Diga jam Terus Disana kita pindah-pindah set Setnya keren-keren Aku yakin Ini Apa namanya Sobat IDN Sobat milenial Sobat milenial Itu pasti kalau abis nonton Aku pengen Pergi ke Ponorogo Ke korea Ke korea mas Pernah Rasanya Momen di korea kan di korea banyak banget tempat-tempat romantis Tempat-tempat yang seru Dela ya Momen syuting Yang paling disukain itu Dimana di korea Dan Sudah ngapain Di desa 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 Gemcon Gemcon Itu kayak Pemukiman padat Desa tapi padat ya Padat Dan itu rapi banget Bangunannya Terus rumah itu Setiap rumah itu warnanya berbeda Warna-warni gitu Warna-warni Warna-warni Dan itu rapi Bukan kumul loh Jadi bangunannya itu kayak Terawat Baru-baru gitu Warna-warni Wah Itu lagi scene apa tuh Disitu Ya Biasa Scene jalan-jalan Romantis pokoknya Romantis lah ya Biak unyu-unyu gitu ya Gimana perasaannya bisa unyu-unyu sama Mbak Sandy yang liat He Dia deg-degan sih Kalo maksudnya Kalo aku sih profesional Kira biasa Biasa aja gitu Kalo Sandy nya Sandy deg-degan mengarah ke jijik Hehehe Hehehe Enggak Tapi gimana sih cara ngebangun kemistri satu sama lain Ada Workshop khusus gak Atau ada waktu-waktu khusus Mungkin di korea Jalan berdua gitu Sebelum Ada-ada-ada Jadi kita latihannya itu sering gandengan tangan ya Misalnya kan Kalo aku harus gandeng Sandy itu kan berat banget buat aku gitu Ini apa gitu Kampun Ngerti kanak gue Gandeng Sandy Berat banget Sandy tuh kayak nervous gitu Aku yang coba nenangin dia Enggak kebalikan Enggak Enggak Oke jadi Kas Sandy nya yang nervous ya Maksudnya mah biasa aja lah ya Terus selain gandengan tangan ada Momen-momen tatap-tatapan kan Wah Ya banyak lah Pacaran kok gak tatap-tatapan Bisa aja Enggak Bisa aja Dan akhirnya kita hampir saja jadian Tapi dalam film jadian gak? Yoi Kalo kirain tunggu dulu Iya Enggak lah jadian Enggak jadian Endingnya happy ending gak? Lu rahasia Rahasia itu baru nonton ya Harus nonton ya Harus nonton Saya ingin memorotin anda Saya nonton Ini penantaran murat Bener-bener kepo Bisa ternyata Iya Harus nonton Keren banget Ada tantangan gak Atau kesulitan untuk memberankan Sebagai karakternya gitu? Karakternya itu susah banget ya Aku rasa resa radian pun belum tentu bisa Oke Apa tuh yang paling sulit? Ya harus jelek Oh iya Ya susah Cetek banget ya Dijawat jelek itu susah Aku Nganu loh Sobat Berjemur Biar mukaku tuh kusem Oh gitu Debu tak tabur-taburin Di korea berjemur ya? Dingin banget disana Oh Itu berjemurnya dimana? Ya dirumah Sebelum Dapet peran Nick itu Aku harus Harus jelek nih Susah banget Nganasih resa Yang paling susah Yang paling susah Gak ada ya Mungkin ada Bahasa Inggris Ada di Maksudnya jago bahasa Inggris ya? Oh jago banget Coba dong Dalam mimpi Apa Bahasa Inggris yang Satu deh Kalimat yang dikatakan nipis Di film Where you go Where you go Where you go Itu ngomong ke siapa? Ke tubuh-tubuhan Ke dia dong Kan ngobrolnya berdua doang Biasanya korea Dalam film ngomong korea juga Ngomong Itu Tapi itu doang Tiga itu doang Apa kesannya main film Dibandingkan stand up comedy? Kalo stand up Kalo stand up Ngomong sendiri Itu diliat orang banyak Kalo main film kan Kita ada lawan mainnya Bedanya Susah mana? Susah mana? Sama-sama susah Stand up itu Yang capek itu pikirannya Kalo film itu yang capek itu Badan sama pikirannya juga Hmm oke Terus kenapa sih kita harus nonton film cuman itu buta? Buat sobat millennial Kenapa kita harus nonton? Sobat millennial harus nonton Karena film ini adalah film yang akan membuka pikiran anda Bagaimana cara mendapatkan cewek Gimana caranya punya pacar Itu ada disitu Itu film panduan mencari pacar bro Pas banget ya Berarti kalo yang menontonnya jomblo-jomblo Pas banget Tapi kalo menontonnya bareng pacar boleh ga? Apa? Menontonnya bareng pacar Boleh 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 Itu juga film ngajarin gimana cara memperlakukan pasangan Berarti ini kita tau banget cara memperlakukan pasangan? Engga Oh engga juga Kali ini kita namain game Game Temanya Adalah Tempat yang cocok untuk ngedit sama pacar Situ Gintung Boleh dong Siapa yang ngedit sama pacar ke situ Gintung Bisa ngeliat air Ya romantis Mas Bioskop nonton Cinta Itu Buta Hehehe Oh iya Di bioskop nonton Cinta Itu Buta Oke Cepetnya tamat 15 detik Taman Ngomong apa kamu? Sama kayak tadi Tapi banyak banyak Oke taman Alun-alun Alun-alun Eh Bisa Pas ronda Kan sepi enak bisa Enggak lain sepi sepi Bisa tuh Pojokan kuburan Takut Enggak takut Ada semak-semaknya kok Cafe Oh iya Warung Barkov Ya abis Satunya yang menang siapa? Kayak adalah aku dapat di kawang Oke yang kedua Ini kayaknya aku bakal menang Hadiah untuk pacar Moneka iPhone 11 Maaf ya Perbedaan Orang kaya Sama Apartemen Tas Hermes Aku gak kuat Udah Nyerah 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 Udah aku maaf tuh Kalo nanti Hati-hati-hati Baju Baju yang 103 Itu loh Oke Kita langsung ke games Kedua Jadi cara do gobelnya aku bakal kasih tau kata Terus Masudu silahkan Oke Katanya apa? Katanya tentang Gula Gula Call a friend Boleh call a friend? Enggak Kamu dulu kalo gitu Yaudah Aku Cahaya Loh 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 Kok kamu ini sendiri Beda-beda Harusnya gula Dipake berdua Gimana? Gula Iya dong Gak fair dong Gula Oke Gula Jangan disitu dong He? Jangan disitu Sini aja Kenapa? Kamu mau ada kita disemutin Gila Enggak sosu Yaudah Gula Bapak kamu Jualan gula Jualan gula Tidak 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 Itu ketimbang Tidak 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 Ayo kita colok Yaudah Ayo lanjut ya Yang kedua Bintang bintang aku tau aku tau kamu tau gak bedanya bintang sama kamu apa? soalnya kalo bintang itu menginari langit kalo kamu menginari hati aku oke bisa 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 boleh boleh oke mau dilawan kamu bapak kamu ya bapakmu lu kasih bapakmu ya udah ya hahaha kamu nganu ya gak sakit iya soalnya kalo liat kamu tuh liat bintang jatuh oooh layan oke padahal gak banget bagus kok asalnya kalo gitu seluruh milenial bisa dinilai ya siapa yang lebih jago modus gak tau sih coba di komen aja tapi thank you so much for coming ya literally awkward ya boleh dipromosikan kembali ke sobat milenial kapan harus nonton dan kenapa harus nonton? nonton film cinta itu buta tanggal 10 Oktober 2019 bentar aja kamu harus nonton karena ini adalah film yang mengajari kamu mendapatkan dan cara memperlakukan cara kamu dengan sos sange gumawo thank you for watching see ya see ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax